Pemirsa pemerintah merahasiakan lokasi karantina bagi WNI yang dievakuasi dari Tiongkok. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. Presiden sudah memerintahkan untuk segera mengevakuasi WNI dari Provinsi Hubei, Tiongkok. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah termasuk mengkarantina seluruh WNI setelah dievakuasi. Upaya ini dilakukan untuk mencegah menyebarnya virus corona di Indonesia karena hingga hari ini belum ditemukan satupun kasus positif virus corona di Indonesia. Nantinya lokasi karantina akan dirahasiakan. Seluruh WNI yang berhasil dievakuasi termasuk tim medis yang ikut bersama akan menjalani karantina selama 14 hari. Pokoknya Menteri sudah bilang 14 hari. Kalau Amerika 3 hari sudah langsung keluar. Jepang sama 3 hari juga keluar. Jadi kita memastikan bahwa dia tidak akan menyebarkan, kita merasa aman itu di 14 hari. Meski tidak merinci, Kementerian Kesehatan menjelaskan lokasi karantina akan berbentuk asrama. Jika ditemukan kejala virus corona, mereka akan dirujuk ke 3 rumah sakit yang telah disiapkan. Yang di Rumah Sakit Sulianti Saroso, Rumah Sakit Persahabatan, dan RSPAD Gatot Sebroto. Dari Jakarta, Louis Ayu, Herdian Syaai News, melaporkan.